Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijawakan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya Rabbal Alamin Oke guys Suasana puasa di Malaysia Sangat sangat meriah sekali Kalau kita lihat Daripada bazar Ramadan yang sudah kita reak Dan saya penasaran sekali Tahun kemarin di dataran Merdeka Masa Covid-19 itu sepi banget guys Sampai kayak gak ada kehidupan gitu kan Di dataran Merdeka itu Karena sangat-sangat istilahnya Protokol kesehatannya ya Istilahnya kebijakan daripada kerajaan Dan pemerintah di Malaysia itu sangat-sangat ketat sekali Sehingga di tahun kemarin Yang vlognya Abang Fawzul Hakim Dan juga Abang Iwan itu Itu memang ya Allah gak ada sama sekali orang Istilahnya sedikit sekali orang disitu Dan sekarang guys Saya pengen tahu bagaimana istilahnya Suasana di dataran Merdeka Apakah sudah meriah Seperti halnya sebelum pandemi Atau bagaimana So jom kita lihat video ini Disini ada sebuah video dari Abang Iwan yaitu Arnawan Channel So tahun ini di dataran Merdeka Malaysia Dan ini merupakan kultur shock Ya yang Abang Iwan lihat di Malaysia Dan mungkin saya juga shock Akan shock ini Melihat istilahnya Dataran Merdeka di tahun 2022 ini So jom kita tengok videonya Let's go Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sini lagi Untuk berbuka puasa Memang tidak dapat lah Kita Apa Berkumpul seperti ini ya Memang semua seronok happy kan Boleh Yang penting kena Ini lah ya Kena pakai face mask Kena Betul-betul Pakai QR code Percode lah Yang pasti Kena Kita jaga kita lah ya Wow seronok ya Luar biasa Sekarang sudah Boleh ya Seperti ini Duduk berdempetan Tidak istilahnya jaga jarak lagi guys So Wow ini keren banget sih Disini Semua ini Nak berbuka puasa lah ya Berbuka puasa Di Dataran Merdeka Masya Allah Kuala Lumpur Malaysia Wow Luar biasa ya Masya Allah Kalau korang Nak berbuka puasa Boleh lah Boleh lah Apa Korang Datang sini Nak apa Berbuka puasa Mungkin di kemah-kemah ini Menyediakan Bubur lambuk Makanan untuk berbuka lainnya Yang disediakan oleh Panitia-panitia Setempat lah ya Yang pastinya Bubur lambuk ini Memang makanan kegemaran Yang ada di Malaysia Wow Luar biasa Masya Allah Masya Allah dah ramai guys Macam dulu dah Seronok sangat Apalagi kita ini Sudah nak masuk Pertanggahan puasa Kita nak Berhari raya lah ya Pulang kampung Di Negeri Masing-masing Ok Tengok Orang putih pun seronok ya Melihat Kemerian yang ada di Malaysia Sangat senang mereka Ini orang putih ini Merasa nak berbuka puasa Nampaknya Di negara mereka itu Belum ada Kayak gini Sehingga di Malaysia Lain dari yang lain Biasanya kan sunyi Tahun lepas sunyi Tak ada orang Sekarang dah Diletak Apa namanya Tikar Ataupun lapik Untuk kita berbuka puasa Disediakan oleh Pihak Panitia Luar biasa ya Orang putih itu Dia ambil gambar Untuk picture lah Kenangan-kenangan Di dia nanti Ok Di sebelah kiri saya ini Ada putrak Putrak Bermacam-macam Makanan Korang boleh lah Sama guys Seperti sebelum puasa ya Luar biasa ya Luar biasa Terbaik Semoga kita Kedepannya Baik-baik saja Malaysia Kedepannya baik-baik saja Dan tak ada apa-apa lagi Masalah Alhamdulillah Semuanya Meriah Nampak meriah Membawa family Hari ini hari Sangat-sangat menyenangkan Video ini hari minggu libur Hari ahad ya Hari ahad Memang ramai lah Ramai banget ya Hari minggu ini kan libur Saya rekod hari minggu Luar biasa itu Di kemah sana itu Kalau Itu boleh diambil Bubur itu boleh diambil Makanan sebelah kanan tuan Ada kemah juga Semacam Goreng-goreng Juga dah berbuka puasa lah ya Di kemah-kemah itu Boleh lah Kita ambil kan Nampak ada orang Nanti makan Wow Oh di depan hati Dia pun dah Happy ya Happy lah Lihat Suasana Cukup berbeda Di Kuala Lumpur Dataran Merdeka Malaysia Oke Kita akan Pergi nanti Kesana Kedepan lagi ya Merihatlah Kemeriahan Yang ada di Dataran Merdeka Sepanjang jalan Penuh loh guys Tuh Kan sampai ujung Sana itu Wow Sangat teratur Tertib Kan kita tengok Bagusnya Di situ sih Tengok tahun ini Kita boleh Berbuka puasa Sama-sama Balik kampung Insya Allah Tak ada halangan Apa-apa Kita Kita jaga Kita lah ya Okay Putera pun Banyak ya Putera Kemeriahan Kemeriahan Tahun ini Luar biasa Susah Kita nak Buka dengan Kata-kata ya Terlupa juga Kebebasan Kebebasan Yang ada di Malaysia ini Seperti Pelancongan Pelancongan Pun sudah Mulai Berdatangan Ke Malaysia Warga-warga Asing Daripada Luar termasuk Saya lah Saya pun Warga asing Tapi yang menetap Di Malaysia Ramai Melihat Suasana ini Terharu Terharu Saya pun Orang luar Pun hati Melihat Keadaan Malaysia Sudah Normal Kembali Dalam Sektor Perekonomian Dan lain Sebagainya Memang Suasana Hari ini Hari ini Kepada Ada Tapis Tapis Dari mana Tempat Orang putih Pelancongan Sudah datang Ke Malaysia Sebab Border Pesawat Border Antarabangsa Sudah dibuka Mungkin Lepas raya ini Mungkin Akan Lagi banyak Pelancongan Pelancongan Yang ada Dari luar Datang Ke Malaysia Tempat ini Merupakan Salah satu Tempat Populer Malaysia Dataran Merdeka Ada Bangunan Abdul Samad Bangunan itu Di depan itu Luar biasa Saya pun Sedikit informasi Dari saya Kenai Dataran Merdeka Yang ada di Malaysia Semoga Kedepannya Baik-baik Sajalah Itu harapan saya Ada yang Shoot juga TV Kembali Di norma Endemik ini Semoga Kita Bisa Apa Apa namanya Bersyukurlah Kepada Allah SWT Kita masih Diberi kesempatan Lagi Kesihatan Keselamatan Semoga Apa yang kita Harapkan Akan terwujud Di bulan Ramadhani Bulan yang penuh Ikmah Bulan yang penuh Barakah Okey Saya akhiri dulu Video saya Kalau ada Kata-kata Yang saya Silap Saya mohon Maaf Oke Ini Abang Iwan Geraknya Cepat Bang Assalamualaikum Pusing Warahmatullahi 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 Saya pun Mau ingin melihat Putrak 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 Yang ada Disini Putrak Ini Maniaga Ini Maniaga Macam-macam Kopon Kelapa Guys Sudah Luar Gese Memang Ramai Antusias Warga Rame Banget Istilahnya Suasananya Bersama Banyak Selalu Sampai Ujung Situ Sampai Ujung Sana Juga Itu Pernah Banget Masuk Kita Wajib Ramai Ini Lebih Kurang Berapa Ratus Kilometre Di Panjang Kurang Kurang Ada Juga 500 Kilometre Kepanjang Orang Yang Berbuka Puasa Di Datara Merdeka Ini Sebelum COVID Memang Tiap Tahun Disini Memang Akan Buat Seperti Ini Rakyat Indonesia Akan Berkumpul Disini Berbuka Puasa Memang Sepanjang Tahun Memang Ada Seperti Inilah Disediakan Seperti Juadah Berbuka Puasa Yang Lainnya Ini Salah Satu Aktifiti Juga Di Datar Merdeka Setiap Tahunnya Memang Akan Dibuat Penyelenggara Macam Inilah Berbuka Puasa Bersama Okey Kita Dihatlah Suasana Suasananya Macam Inilah Kemberian Luar Biasa Kemberiannya Semoga Malaysia Selalu Kedepannya Maju Jaya Amin Bangkit Perekonomian Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Tekan Tombol Like Dan Subscribe Bye Bye Seder Bacaan Quran Seder Bacaan Quran Baya 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 Allah Baya Leluk Ruh Nirmati Allati Adih 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 selamat menikmati gila betul lah ramai orang kat situ kat dataran merdeka tu dan ya betul saya cakap tadi bahwasannya tahun kemarin tu sepi dan sekarang aduh hai iken terbaik lah dah mulai normal lagi dah senang lagi suasana-suasana macam ni lah yang dirindukan oleh rakyat Malaysia dan juga pelancong-pelancong ya kan sebab apa di dataran merdeka ini memang khas setiap tahun dilaksanakan istilahnya buka puasa bersama dan dengan suasana mengaji Al-Quran juga kalau dulu-dulu tuh saya pernah react itu yang ada yang bernasyid ria dan lain sebagainya dan disini guys bacaan Al-Quran tadi itu sangat-sangat merdu dan sangat-sangat sedap kita dengar itulah budak-budak tahfiz yang ada di Malaysia dan Allahu Akbar dimana ketika kita berkumpul di suatu tempat lalu dibacakan Al-Quran maka disitu keberkahan akan ada pada tempat itu Allahu Akbar orang yang mendengarkan Al-Quran mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala jadi semua orang yang disitu mendapatkan pahala guys Allahu Akbar sangat-sangat bagus sekali ini merupakan dakwah-dakwah yang memang terencana seperti itu agar supaya orang tertarik ya kan untuk istilahnya Masya Allah cantiknya mengaji itu dia enak untuk belajar mengaji buat kawan-kawan semua yang belum boleh mengaji ya kan kena belajar jangan hanya dunia saja yang kita harapkan kita belajar pasal kesuksesan diri kita untuk mengharapkan dunia kan untuk mendapatkan dunia untuk mendapatkan harta yang berlimpah tak tapi kita kena belajar membaca Al-Quran menghayati dan memahami isi Al-Quran itu juga berserta artinya kalau kita dah faham kalau kita dah boleh membaca Al-Quran maka hati kita insya Allah akan tenang kemana ya petunjuk yang Allah berikan kepada kita kalau bukan Al-Quranul Karim ya hudal linnas petunjuk bagi manusia kalau saja Al-Quran kita tidak boleh istilahnya membaca macam mana kita nak tahu petunjuk macam kita nak pergi ke suatu tempat tak ada petah pun tak ada Google Maps lah kita tak tahu baca Google Maps itu kesasarlah pasal kita macam itulah dalam agama Islam kita kena belajar daripada Al-Quran itu sendiri kita kena faham kalau memang kita kita nak sangat pasti akan boleh untuk belajar ataupun membaca Al-Quran kalau kita mementingkan dunia maka Al-Quran akan terkebelakangkan banyak juga istilahnya orang-orang yang menyesal di kemudian hari ya Allah kenapa saya tak belajar dari dulu Al-Quran lepas dia dah tua lepas dia dah apa nama usia emas dia boleh sadar dan belajar lagi itu macam tapi tak apa tapi tak apa belajar Al-Quran itu mana-mana boleh tapi biasanya penyesalan ada di akhir kita dah dah tua dah tak laratlah untuk mengaji belajar lama-lama kan itulah tapi kalau kita tetap ada usaha ada keinginan untuk belajar Al-Quran itu sangat-sangatlah bagus karena Al-Quran akan datang kepada kita yakti yaum al-qiyamati syafi'an li ashabi jadi Al-Quran itu akan datang kepada orang yang istilahnya membacanya orang yang mengerti orang yang memahami orang yang cinta kepada Al-Quran maka daripada itu setiap kita selesai membaca Al-Quran Allahumma rahamna bil-Quran wa ja'alhulana imamau wa nurau wahudau wa rahmah Allahumma dhakirna minhumana sina wa ja'alhulana hujatan ya rabbal alamin jadi Al-Quran akan membela kita insyaallah kalau kita cinta kepada Al-Quran senantiasa membaca Al-Quran terima kasih telah tengok video ini guys terima kasih Abang Iwan yang sudah share kepada kita dataran merdeka di tahun 2022 ini so sangat-sangat meriah sekali so sangat-sangat rame sekali guys saya gak nyangka serame itu gitu kan dari ujung ke ujung penuh gitu kan Allah ini suasana sudah kembali lagi dan Allah Akbar pasti senang banget saya juga ingin merasakan istilahnya suasana itu ya semoga di bulan puasa tahun depan atau tahun depannya lagi kita boleh istilahnya berpuasa di Malaysia meskipun 3 hari 4 hari gak apa-apa kan nah insyaallah doakan teman-teman terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati